Halo Dulur, agar mimpi lebih semangat lagi jangan lupa like video ini dulu noh Oke, kita masuk ke chapter 251 yang berjudul Special Seed Melanjutkan video sebelumnya yang dimana Rin berhasil menghentikan Kaiser Impact Rin yang berhasil merebut bola dari Kaiser berkata Aku bisa melihatmu Blurose, titik tembakmu di lapangan ini sekarang adalah milikku Rin yang mendapatkan bola segar langsung bergerak maju mengancam pertahanan Bastard Munchen Pemain Munchen yang melihat Rin memegang bola langsung bersiaga untuk menghentikan Rin Tapi Rin dengan mudahnya men-tribble dengan gila sembari melewati Kunigami, Raichi, dan Nes Nes yang melihat pergerakan Rin nampak tidak percaya Nes pun berkata, sentuhan bola, kecepatan, teknik, bahkan visi bermainnya semuanya hebat Jadi ini Itoshi Rin, pemain nomor 1 Blulog Terlihat Charles, Tokimitsu, dan Nanase sudah bersiap untuk men-support Rin Rin dan Nanase saling melirik Dan kita flashback di pertemuan Nanase dan Rin sebelum pertandingan Nanase menunduk ke Rin sembari memohon pada Rin untuk menjadikannya murid Rin yang cukup terkejut dengan tingkah Nanase berkata Tidak mungkin kau itu lemah Sembar menahan kaki Rin, Nanase berkata Tot, tolong tunggu Jika aku terus seperti ini, aku tidak akan bermain dalam pertandingan dan semuanya akan berakhir bagiku Tolong, tolong aku mohon padamu Rin pun menjadi kesal dan berkata Sentuhan bola, umpanmu, atau tembakanmu semuanya busuk Apa untungnya membawamu orang kampung Nanase bersujud pada Rin dan berkata Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan Aku akan menjadi apa saja Aku ingin bertahan di Neo Egoist Liga Dan untuk itu, aku akan memberikan segalanya padamu, Rin San Rin melirik Nanase sembari berkata Jika kau tidak berguna, aku akan membuangmu Berlari tiga kali lipat lebih cepat dari yang lain Lakukan latihan persis yang aku katakan Mengetahui dirinya telah diangkat menjadi murid Ito Sirin Nanase tersenyum dan berkata Baik, aku milikmu mulai hari ini Latihan demi latihan telah dilewati oleh Nanase Singkat cerita, Nanase sedang berlatih bersama dengan gurunya Ito Sirin Rin yang menerima umpan dari Nanase berhenti sejenak dan berkata Hei anak kampung, kaki mana yang menjadi kaki dominanmu? Nanase menjawab Eh, aku biasanya menggunakan kaki kanan Setelah mendengar jawaban dari Nanase Rin menjelaskan bahwa dalam waktu singkat ini Timbakan dan kontrol kaki kiri milik Nanase telah meningkat pada tingkat yang sama dengan kaki kanannya Rin juga mengatakan bahwa tubuh Nanase kemungkinan termasuk ambidektros Ambidektros itu apa sih, Min? Ambidektros adalah sebuah berkah yang diberikan oleh Tuhan Yaitu kemampuan yang sama dengan milik Noel Noah Di mana seseorang dapat menggunakan kaki kanan dan kiri dengan seimbang Contoh sederhananya, biasanya seseorang hanya bisa menulis dengan baik menggunakan salah satu tangannya Tangan kanan atau tangan kiri Tapi seorang ambidektros bisa menulis dengan baik menggunakan kedua tangannya Tangan kanan maupun tangan kiri Kita kembali ke lapangan Nanase yang sedang mengawal Rin berkata Rin San berhasil menemukan bakat terpendamku Aku akan menghancurkan diri sendiri demi mencapai tujuan Rin San Rin dan Nanase menantang pertahanan belakang Ubers Rin mengumpan ke Nanase Melihat bola berada di kaki Nanase Diora dan rekannya langsung berupaya merebut bolanya Tapi melihat Rin berhasil melewati penjagaan Nanase segera mengumpan bolanya ke Rin Rin yang menerima umpan manja Nanase berkata Bakatmu cukup lumayan orang kampung Terlihat Rin siap melakukan syuting gilanya Namun Kaiser telah tiba dan siap memblokir tendangan Rin Begitu juga dengan Isagi yang muncul layaknya asasin yang siap menghabisi targetnya Terlihat Rin terhimpit, tercepit, tidak cepirit Dalam keadaan yang sangat gila itu Rin dengan penuh percaya diri berkata Aku akan menembak, aku sudah menunggu momen ini untukmu Isagi Rin mencongkel bolanya dan menarik kerah Isagi sembari berkata Sudah kubilang padamu, mendekatlah padaku dan saksikanlah aku menjadi terbaik di dunia Dan maktowar syuting gila yang dipamerkan Isagi berhasil diblokir oleh Hiyori Rin, Isagi, dan Kaiser nampak tidak percaya bahwa Hiyori tiba-tiba berada di sana Dan berhasil memblokir tendangan Itoshiri Dengan sangat percaya diri, Hiyori menuncurin dan berkata Jika kamu ingin sebuah gul, bawakan aku skenario yang tidak bisa kubaca Namun, siapa sangka, chapter sampai disini saja Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!